Kompor kayu, ya awet, ya hemat Halo, ketemu lagi teman-teman Kesempatan kali ini kita mau ngulas atau ngebahas atau mereaksi Sebuah alat masak, kompor Kompor kayu atau wood stove Kali ini kita mau coba mengulas sedikit tentang kompor kayu Yang penggunaannya relatif gampang-gampang susah ya Karena kita harus punya kemampuan menyalakan api ya Kompor kayu sendiri ya punya kelebihan otomatis hemat ya Hemat karena bahan bakarnya kita pakai kayu sama awet Karena biasanya kompor kayu dibuat untuk ketahanan yang jangka panjang Oke, langsung aja kita coba ulas dari kompor kayu yang pertama Kita coba dari yang paling murah ini Ini ada kompor kayu Tanpa merk, tanpa brand gitu ya Ini ada yang mirip dari Liksada atau merk-merk lain Ini berbahan dasarnya stainless steel ya Nah ini nanti kita bisa rakit Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Sebenernya ada 6 part 6 part yang satu lagi kayak mangkok Dan sebenernya ini bisa juga dudukan sebagai kompor alkohol ya Tapi sekarang kita mau coba mengulas untuk penggunaan sebagai kompor kayunya Langsung aja kita coba ya Untuk 5 lempengan ini Wood stove yang pertama Dengan harga ini sekitar 70-80 ribu sekarang ya Dan beratnya ini sekitar 100 gram lebih Nanti kita tampilin aja Oke, kita tes aja langsung Oke, yang pertama kita mau coba pakai ini Wood stove dari bahan stainless Ini ada beberapa 5 bagian Yang Mesti dirakit dulu Ini lubang untuk Bisa untuk masukin bahan makar Kalau udah diisi Panci di atasnya Nah, kayak gini kurang lebih nanti Kalau udah masuk panci Kita bisa isi bahan makar di sini Ini ukurannya sebesar ini ya Kecil sekali Ini kalau dibandingin sama pot ukuran 750 Ini kecil Nanti untuk dimensi sama beratnya kita tampilin aja Bahannya stainless Bahannya stainless Bahan bakar kayunya kita siapin aja Yang kecil-kecil buat Yang di dasarnya Atau mungkin kalian punya Metode lain yang bebas aja ya Tambah daun-daun kering Ini sedikit buat pemicunya Untuk fire starternya Selain pakai fire flint kayak gini Kita pakai kapas Kalau mau pakai korek langsung juga bisa Kita coba pakai kapas aja ya Kalau langsung ke sini agak sulit sih kayaknya Kita coba nih Nah, sekiranya apinya udah cukup stabil Bisa dimasukin si pancinya Atau potnya Cuma karena ini memang kayu bakar ya Jadi pasti banyak asapnya Kalau udah gini ya gak bisa Berhenti untuk Masukin bahan bakar terus Karena ini kompornya kecil Dan Bahan bakarnya juga kecil-kecil Nah, bisa langsung Ketunggu sampai mendidih Oke, selanjutnya kita ada kompor kayu Atau wood stove Dari Liksada ya Brand Liksada Yang cukup besar Ini harganya di atas yang sebelumnya ya Karena udah ada merknya juga Ini brand Liksada Bahannya sama Masih stainless Dan ini ada berapa part ini Satu Ada kakinya Dua Yang kan ini yang utamanya Sijat Dua tiga Nah, ini Alat tiup Bantu tiupnya sih Ini kakinya Silangin Nah, dasarnya Hampir semuanya ini Stainless ya Stainless steel Untuk Berhasil sekitar 250 gram Nanti kita tampilin Sama dimensinya juga Masih kita tes aja Ini gimana caranya Sama penampilannya Waktu dites Pakai payu bakar Ini dari Liksada Bahan bakarnya Eh, bahan bakar Bahannya Bakunya atau Materialnya Liksada ya Materialnya stainless Kayak yang pertama Cuman ini lebih lengkap Nah, ini Ada tiga part Ya, tadi ya Ini yang paling besar Yang sedang sama yang kecil Nah, yang sedang sama yang kecil Itu duluan Seperti ini Ini ya Ini ya Sub baru yang ini Paling besar jadi Fondasinya Ini kita bisa masukin Bahan bakar dalam sini Lalu ini Kakinya Atau dudukannya Ini kalau mau buat Panggangan mungkin ya Kita pinggirin aja Jadi kita siapin Bahan bakarnya Berarti Harus Berkondisi seperti ini Ini memang Jauh lebih besar ya Jadi bahan bakarnya Bisa masuk banyak Lebih lama juga Cuman ini Kekurangannya mungkin Masukin Api mula-mula Atau fire starter Ini agak Sulit mungkin ya Tapi kita coba aja Siapin aja nih Buat fire starter Agak sedikit Banyak Coba aja Karena dia paling besar Cuman awalnya aja Susah ya Begitu nyala api Ini relatif jadi Jauh lebih mudah Ini Lubang pengisian Bahan bakarnya Juga besar Langsung apinya Cepat Stabilnya Sudah Kalau udah Stabil kayak gini Kita bisa langsung Masukin Untuk Potnya Atau panci Yang mau Naset Karena ini Yang paling besar Jadi selain Jadi kompor Mungkin bisa jadi Buat perapian Juga ya Dan dia Enak Ini besar Masih bahan bakarnya Juga Gampang Jauh Lebih mudah Karena ukurannya Memang lebih besar Yang enaknya Kalau besar gini Kita bisa masukin Bahan bakar Yang cukup besar Kayak gini Jadi kita bisa tinggal Lebih lama Kalau yang sebelumnya Kan kecil Jadi harus Lebih Intense Lebih Cepat kita isi Kalau ini kita bisa isi Yang Bahan bakar Yang cukup besar Jadi kita bisa tinggal Oke Selanjutnya Kita ada Ini Yang paling Mahal Dari Kedua Yang sebelumnya Ini dari Brand Avernium Dia pertama Mahal Karena bahannya Ceranium Yang kedua Karena Mereknya Avernium Nah ini Kompor Sama Sama Yang kayak Pertama Bisa jadi Kompor alkohol Juga Dulu kan Kompor alkohol Tapi Dia juga Bisa jadi Kompor kayu Atau Woodstuff Jadi memang Multifungsi Nah ini Untuk Merakitnya Kurang lebih Nanti Ini buat Dudukannya Alasnya Baru Ini Nanti Masuk Seperti Ini Kira-kira Nanti Jadinya Jadi Kompor kayu Ciri khasnya Ada buat Masukin Bahan bakarnya Oke Untuk Yang ini Kita coba Langsung Berat Sama Dimensinya Nanti Kita Tampilin Selanjutnya Kita Ada Woodstock Atau Kompor Kayu Dari Avernium Ini Ini Sudah Pernah Kita Review Sebelumnya Cuman Kita Coba Bandingkan Kita Coba Lagi Aja Ini Ada Tiga Bagian Ada Tiga Part Ini Yang Dasarnya Ini Apa Tatakannya Supaya Si Arang Abunya Atau Baranya Tidak Jatuh Dan Yang Turun Itu Abu Yang Udah Debunya Abu Debu Dari Abu Yang Udah Gosong Jadi Tidak Tertumpuk Masang Ini Kalau Yang Ini Mungkin Kita Bisa Siapkan Sebelum Dipasang Ini Karena Ini Kecil Jadi Siapkan Juga Ranting Yang Kecil Yang Jauh Lebih Kecil Kalau Apenya Udah Cira Kira Stabil Tadi Bisa Langsung Ditaruh Untuk Pot Cuman Ya Karena Memang Bahan Makarnya Kayu Jadi Pasti Berasap Nah Itu Tadi Teman Teman Untuk Perbandingan Bisa Dibilang Tiga Kompor Kayu Dari Yang Paling Murah Sampai Yang Paling Mahal Mungkin Sama Paling Ringan Karena Bahannya titanium Untuk Perbandingan Harganya Yang Pertama Yang Kedua Mungkin Masih Tergolong Gak Terlalu Mahal Tapi Untuk Yang Revenue Titanium Termasuk Cukup Mahal Jadi Kembali Lagi Kalau Teman Teman Mau Sama Hobi Mungkin Koleksi Bisa Memutuskan Yang Brand Terkenal Sama Yang Bahan Titanium Atau Sekedar Hanya Untuk Punya Sama Fungsinya Bisa Pake Yang Bahan Stainless Tidak Perlu Titanium Karena Stainless Cukup Kuat Durability Tinggi Untuk Penggunaannya Paling Paling Mudah Yang Besar Yang Milih Sada Karena Dia Kita Nyalain Apinya Pertama Agak Sulit Tapi Pembunaan Selanjutnya Sama Ukurannya Kan Besar Jadi Kita Bisa Masukin Ranting Atau Watang Kayu Yang Cukup Besar Jadi Bisa Ditinggal Sedangkan Yang Paling Kecil Itu Yang Ever New Tadi Ya Karena Memang Ukurannya Kecil Jadi Kita Masukin Ranting Yang Kecil Jadi Lebih Sering Kita Masukin Kalau Yang Pertama Itu Ringan Kecil Bukan Yang Teringan Tapi Kecil Bisa Dibongkar Tapi Agak PR Itu Kalau Mau Dipindah Pindah Suka Lepas Lepas Karena Hanya Di Slip Slip Aja Di Rakit Tapi Paling Murah Kelebihan Kekurangannya Apa Kalau Kompor Kayu Seperti Kita Lihat Tadi Kekurangannya Itu Jelas Dia Berasap Sama Bikin Gosong Bikin Hitam Sama Kalian Harus Punya Kemampuan Bikin Api Sama Nyari Bahan Bakar Atau Ranting Atau Kayu Jadi Setelah Nyari Bahan Bakar Atau Ranting Kita Harus Punya Juga Kemampuan Membuat Api Sama Mempertahankan Nyala Api Sama Bakal Nanti Gosong Sama Hitam Sama Berasap Kalau Kelebihannya Seperti Tadi Dari Awal Dikasih Tahu Dia Jelas Jadi Lebih Murah Karena Bahan Bakarnya Kita Hanya Pakai Kayu Ranting Kayu Bakar Yang Ada Di Selatan Kita Sama Awet Jadi Gak Perlu Ganti Ganti Kalau Harga Relatif Kalau Kalian Beli Yang Bermerek Terkenal Atau Yang Berbahan Spesial Atau Khusus Jelas Lebih Mahal Jadi Kembali Lagi Ke Teman Teman Butuh Selera Oke Gitu Aja Mungkin Teman Kalau Ada Yang Kurang Jelas Atau Ada Informasi Yang Terlewat Kalian Bisa Tanya Di Kolom Komentar Atau Mungkin Ada Keterangan Yang Keliru Teman Teman Bisa Koreksi Aja Di Kolom Komentar Tetap Dukung Channel Ini Teman Teman Bisa Share Ke Teman Teman Lain Yang Mungkin Lagi Cari Atau Segedar Informasi Tambahan Seputaran Terima kasih Teman Semoga Videonya Bermanfaat Minimal Menghibur Terima kasih